Sosok pria bernama asli Peggy Setiawan tiba-tiba muncul membuat video klarifikasi soal kasus pembunuhan Vina di Cirebon. Namun sosok Peggy kali ini bukanlah pria yang sebelumnya ditangkap sebagai DPO kasus. Peggy Setiawan buka suara setelah fotonya ramai beredar di sosial media dan menarasikan sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Pria asal Cianjur itu kemudian memberikan pernyataan yang didampingi sang ayah. Ia menegaskan jika dirinya tidak ada hubungannya dengan kasus yang menewaskan Vina dan Eki. Jika ada yang tidak percaya Peggy menentang siapa saja untuk menemuinya langsung di Cianjur. Dilansir dari Tribun Jakarta, di akun Facebook Peggy Setiawan 1978, ada foto Peggy mengenakan jaket geng motor Moonraker. Nama geng tersebut dikaitkan dengan kasus kematian Vina dan Eki. Moonraker disebut kala itu dimintai bantuan oleh seorang terpidana kasus untuk mencari geng motor XTC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecat Dalam Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi pilar sekarang. Masalah pembunuhan Vina di Cerebon itu sedikitpun saya tidak ada sakut pautnya sedikitpun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang penyataan saya ini, silakan datang ke alamat kami yang berkediaman di Kabupaten Cianjur, Kecamatan Pacet, Desa Gadong. Sekian penyataan kalaifikasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.